Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara semua yang dimuliakan oleh Allah pada kesempatan di bulan Ramadan ini Sosyologi Channel akan mencoba untuk mereplikasi replikasi cerama-cerama yang dilakukan oleh beberapa ustadz yang jelas ustadz yang pernah kita dengar saat cerama di momentum Teraweh, sholat Teraweh dan temanya menarik dan bahasannya menarik dan mungkin bisa kita kaitkan dengan kajian-kajian Sosyologi jadi ini adalah bahasan seorang cerama, seorang ustadz dan coba saya replikasi untuk video di Sosyologi Channel jadi ada alasan bahwa ceramanya ini menarik dan memang akan ada relevansi dengan teori Sosyologi dan teori Sosyologi yang coba ingin saya ambil di sini ini adalah tesis kontroversi mak yang banyak mengagetkan banyak orang dan sempat mengagetkan dan respon terhadap mak juga beragam tesis mak yang paling terkenal adalah agama itu adalah sebagai opium agama itu adalah sebagai penenang jadi sebenarnya bahasa mak itu adalah opium agama itu adalah sebagai opium penenang, sebagai penenang dan banyak reaksi yang beragam berhadap tesis ini saya kira bahwa tesis mak ini adalah tesis ilmiah sehingga bisa kita diskusikan di sini untuk soal misalnya tesis ini tesis mak ini diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam hati melakukan kekerasan itu sudah beda lagi karena ketika mas menyampaikan ini adalah tesis yang benar-benar ilmiah benar-benar sebuah studi kajian jadi tidak diterapkan ketika ada orang menerapkan dengan versi yang berbeda itu sudah di luar tanggung jawabnya mak untuk kali ini saya hanya ingin mencoba untuk menggunakan mak sebagai kajian ilmiah dan juga ceramah seorang da'i juga sangat ilmiah akan sebuah CSR di sini jadi ini kebetulan menarik jadi di bulan Aramuamton ini ini banyak ceramah-ceramah yang berkualitas nah judul yang ingin saya ambil ini adalah agama sebagai penenang dan penghilang rasa sakit jadi ini judul yang sebenarnya ingin memahami tesis ilmiah mag agama sebagai opium sebagai candu sebagai opium sebenarnya tidak tidak memahapukan hanya sekedar penenang yang menarik adalah ada sebuah ceramah yang menurut saya sangat menarik jadi kita kaji secara konstruktifis tidak destruktif jadi ada seorang ustaz yang mengatakan bahwa dunia ini tidak ada apapanya ketimbang akhirat seperti air yang tersisa di ujung jari kita setelah di jelupkan ke dalam laut jadi bayangkan ada laut disitu dan jelupkan jari anda lalu angkat jari itu dan itulah dunia air yang menempel di jari itu adalah dunia dan akhirat itu adalah lautnya itu sendiri jadi ini sangat menarik dan ini masih ada jadi sang da'i ini sebenarnya mengambil sebuah hadis ya jadi anak kambing mengibaratkan bahwa dunia ini seperti anak kambing mati dengan telinga bukan terputus ya telinga yang ciri ya ini tertulis terputus ya mungkin da'inya menyatakan terputus tapi sebenarnya adalah dengan telinga yang cacat dunia itu seperti anak kambing yang cacat dan mati jadi kehidupan dunia ini kesenangan, kenikmatan yang menipu manusia sebenarnya kalau dia terlalu mengejar dunia itu sebenarnya adalah manusia yang suka ditipu oleh dunia contohnya sebenarnya makan makanan, rumah, kendaraan apapun ya sebelum punya rumah, sebelum punya kendaraan, mobil itu seperti ingin memiliki ingin memiliki yang banyak tapi setelah punya mobil, mobil mewah, akhirnya biasa-biasa saja sebelum masih punya satu, ditanya dirawat begitu luar biasa tapi kalau sudah punya rumah dari satu, dua, empat, lima, sudah biarkan saja di parkir di jalan atau di depan rumah artinya berarti sudah tidak ada jadi di sisi Allah dunia ini lebih hina lebih hina ketimbang anak kambing yang cacat dan mati tadi jadi orang yang banyak hartanya sedikit pahalanya di akhirat beda jika memang hartanya banyak dan banyak yang dikeluarkan di jalan Allah jadi sandai sebenarnya mengambil hadis ya riwayat Jabir radiyallahu'an sesungguhnya Nabi SAW berjalan melewati pasar sementara banyak orang berada di dekat beliau SAW beliau berjalan melewati bangkai anak kambing jantan yang kedua telinganya kecil sambil memegang telinganya beliau SAW bersabda siapa di antar kalian yang berkenan membeli ini secara kesatudirham orang-orang berkata kami sama sekali tidak tertarik padanya apa yang bisa kami perbuat dengannya beliau SAW bersabda apakah kalian mau jika ini menjadi milik kalian orang-orang berkata demi Allah kalau anak kambing jantan ini hidup pasti ia cacat karena kedua telinganya kecil apalagi ia telah mati Rasulullah SAW bersandang demi Allah sesungguh dunia ini lebih hilang bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini bagi kalian hadis dari wayat Bukhari Muslim nomor hadis 2957 kalau kita kaca pada Rasulullah sebenarnya Rasulullah juga tidak pernah membayar tempat-tempat bayar jagat ketika Rasulullah mendapat harta rampasan perang seperlima untuk Rasulullah itu sebenarnya tiga hari itu sudah dibagi habis jadi harta beliau itu hanya bertahan lebih kurang tiga hari dan kadang-kadang yang diberikan oleh Rasulullah itu lebih kaya ketimbang Rasulullah jadi Rasulullah tidak pernah mengeluarkan jagat harta beliau hanya bertahan tiga hari tidak bisa tidak pernah bertahan selama satu tahun sekitar satu nisop sekitar 75 juta jadi tidak pernah berkurang selama setelah hari jadi beliau tidak pernah seperti itu kalau seseorang punya harta lebih dari 75 juta atau satu nisop selama satu tahun tidak pernah berkurang maka harus mengeluarkan jagat 2,5% tapi tidak pernah menyimpan harta selama tiga hari kecuali untuk bayar hutang atau untuk kepentingan kaum muslim ini nah lihat tidak ini untuk mengajak muslim yang kaat untuk lihat orang itu dibawa ke bawah dan jangan lihat orang itu ke atas dalam urusan dunia jadi kalau untuk urusan dunia dia telah ke bawah misalnya misalnya kalau anda sudah dapat pekerjaan dan dia telah ke bawah yang belum dapat pekerjaan nah jadi yang belum dapat pekerjaan sehat dia telah ke bawah yang tidak sehat nikmat yang diberikan Allah kalau kalau kita melihat ke atas untuk urusan dunia maka nikmat yang diberikan Allah rasanya kurang tidak ada hadisnya dalam amal kebaikan dia telah ke atas jangan ke bawah nah kalau tapi kalau untuk urusan kebaikan semacam fasta dikulukher beromba-lomba dalam kebaikan maka kita perlu melihat ke atas nah gitu nikmat Allah terasa membekas berdengar akhirnya bersyukur kalau kita melihat melihat kalau malah urusan dunia itu terlihatlah ke bawah lalu urusan akhirnya terlihatlah ke atas jadi mengejar dan mengoleksi kendaraan akan ada yang baru lagi hanya kebanggaan dan akan sombong jadi kalau ya memang tidak tidak salah anda atau kita sebenarnya dalam membeli kendaraan tidak salah yang baru tidak salah tetapi kalau menurut Islam kalau bisa menyederhanakan menyederhanakan kalau mengikuti kaya hidup nah itu misalnya kalau ada yang baru beli lagi ada yang baru beli lagi jadi kita itu dipermainkan oleh dunia jadi akhirnya orang itu suka kena punya kendaraan ya maka tunduk saja untuk urusan dunia jadi saya Ustaz luar biasa memberikan istilah penyakit sukandangan jadi selalu hari-hari atau diliputi dengan bilham dinar dan mengejar makanan budak kuliner budak dunia jadi dapat puas tidak dapat marah jadi itu ketika kita manusia itu menjadi budak dunia seperti minum air laut tidak ada habisnya tapi ketika mendapat dia buat tapi kalau tidak dapat jadi cinta pada setan sehingga karena dibuat indah suatu perbuatan itu jadi mencintai dunia itu karena di budaya setan maka itu dibuat indah jadi nah pada zaman Rasulullah itu sebenarnya banyak orang yang miskin ada sekitar 70 orang yang biasa tinggal di masjid mereka tidak punya tempat tinggal atau disebut ahlu sufah jadi hanya sekedar pakaian pakaiannya pun sangat minim jadi seharum cekak pusat sampai petis dan mata kaki orang-orang yang sangat miskin dalam pakaian jadi kalau dalam zaman Rasulullah itu orang yang miskin seperti ini yang tidak punya pekerjaan dan tidak punya pakaian hanya sesatu pakaian selemar pakaian dan itu pun sangat cekak nah sekarang kalau kita lihat misalnya banyak orang yang menganggung miskin tapi lemari pakaiannya itu penuh ada yang dua lemari tiga lemari jadi mental miskin orang-orang sekarang lebih terkena mental miskin merasa kurang perlu bantuan jadi nah kebanyakan Rasulullah S.A.W. menyetir sebuah hadis jadi kebanyakan pemuda surga itu adalah orang miskin kebanyakan pemuda neraka itu adalah perempuan nah ini ada hadis yang kita sampaikan dan Ustaz juga menyitir sebuah hadis dunia itu penjara bagi orang beriman orang mu'min dan surganya orang kafir penjara itu maka harus patuh patuh pada Allah dan mau diatur oleh Rasulullah jadi itu intinya kafir tak punya aturan dan batasan jadi tujuan penjara itu manusia cerah manusia supaya cerah dan ini ada hadis yang tadi bahwa dari Ibnu Abbas r.a.w. bahwa Nabi s.a.w. bersatunya saya pernah melihat surga aku melihat kebanyakan penduduk adalah orang miskin buhari muslim hadis dari Abu Rairo ia berkata bahwa Rasulullah s.a.w. bersama dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir dunia seperti orang esing melintas ambil kesempatan di pagi hari dan jangan sampai menunggu siang jadi ini adalah nasihat dunia itu sekedarnya secukupnya bukan sebanyak-banyaknya manfaatkan waktu suri dengan menunggu waktu pagi kebaikan jangan ditunda ambil kesempatan di waktu siang sebelum sakit Rasulullah telah menggadaikan baju perang nah dari cerama dari cerama Ustadz ini sebenarnya kita tidak boleh mengejar dunia jadi dunia ini hina dunia ini hina dan sehingga kalau kita tidak punya agama maka kita akan petes kita akan petes dengan agama ini kita akan tenang hidup lebih santai lebih tenang dan walaupun misalnya tadi itu masih kekurangan itu merasa bersyukur sehingga rasa sakit itu hilang jadi sebenarnya apa yang dikatakan Magini adalah sebenarnya dengan agama itu kita semakin melihat dunia ini semakin kecil ketidakadilan yang kita terima misalnya itu adalah ujian itu adalah ujian itu hanya cobaan dan tidak seberapa sebenarnya dan yang menurut dikatakan adalah kampung akhirat misalnya jadi dengan agama itu ya rasa sakit itu akan hilang penderitaan yang ada di dunia jadi sebenarnya tesis mag ini adalah sangat ilmiah melihat walaupun memang makhluk fokus pada ekonomi lebih pada ekonomi pada ideologi pada politik tetapi ketika membahas agama kena juga dalam arti kedapat bahwa memang agama itu adalah bisa menghilangkan kekecewaan bisa menghilangkan rasa sakit kita dan memang dunia adalah tempatnya rasa sakit mungkin itu saja yang kita sampaikan dari refleksi dari dan juga refleksi dari ceramah demikian semoga bermanfaat dan kita akan kembali ke dalam ceramah ustadz yang lain dan ada kaitannya dengan ini atau agama sebagai penenang mungkin sampai disini terima kasih dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh